Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah dimungkinkan menyerang pelabuhan Haifa. Terlebih, militan yang didukung Iran itu kini meningkatkan serangan militernya ke sejumlah wilayah di Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lantas memasang status siaga. Netanyahu dilaporkan mulai melakukan persiapan perang di sejumlah titik aset penting Israel, salah satunya di wilayah pelabuhan Haifa. Hal itu untuk mencegah bengkaknya kerugian material dan lonjakan korban jiwa akibat kempuran Hezbollah. Kepala Departemen Pers IDF menjelaskan, sejauh ini pasukannya telah mengeluarkan sejumlah alutsista di sekitar pelabuhan. Tahnya itu, Israel juga mulai menyagakan petugas kesehatan dan peralatan medis tambahan di rumah sakit Ramdan Haifa. Dikutip dari tribunews.com, 1.200 tempat tidur juga disiapkan di ruang bawah tanah. Persiapan ini dilakukan pemerintah Israel pasca pemimpin tertinggi Hezbollah mengancam akan melakukan serangan mematikan ke wilayah Israel secara langsung. Serangan itu untuk membalas kematian Fuad Sur, yang merupakan tokoh kunci dalam transfer sistem panduan Iran untuk rudal jarak jauh Hezbollah. Hingga kini Iran belum meluncurkan serangan balasan ke Israel. Namun Wakil Komanden Garda Revolusi di Iran, Brigadir Jenderal Ali Faddafi menegaskan pihaknya akan meluncurkan serangan. Maka serangan balas dendam itu tak bisa dihindari. Jenderal Faddafi lantas menyebut kegaduhan entitas pendudukan karena menunggu tanggapan Iran lebih sulit bagi mereka daripada kematian. Pasalnya, militer Israel dibuat khawatir setiap saat menunggu serangan yang tak tahu kapan akan diluncurkan Iran. Pendudukan Israel pun saat ini tengah siaga menunggu serangan Iran Hezbollah. Mereka bahkan menempatkan sejumlah alutsista di pelabuhan Haifa. Dikutip Daryal Mayader, hal serupa juga diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Rasser Kanaani. Ia menyebut keputusan dan hukum internasional memberikan hak bagi Iran untuk menanggapi pembunuhan Kepala Biro Politik Gerakan Hamas, Ismail Handiah. Kanaani menekankan Iran adalah negara kuat yang telah membuktikan kemampuannya membela kepentingan nasional. Mereka tak akan mentolerir agresi apapun. Pasukan perlawanan di Lebaran Hezbollah menguncurkan serangan menargetkan pos-pos militer Israel. Serangan ini diluncurkan di tengah antisipasi pendudukan akan serangan belasan Iran dan Hezbollah. Dikutip Daryal Mayaden, serangan Hezbollah ini disebut dilakukan pada Senin 19 Agustus 2024 sore waktu setempat. Mereka mulanya menargetkan Barak Zebdin milik pasukan pendudukan Israel di Seba Farms. Barak tersebut meledak diserang menggunakan peluru artileri. Hezbollah selanjutnya mengumumkan penargetan pangkalan Ramim dengan rudal. Mereka mengklaim serangan itu tepat mengenai sasaran. Sementara media Israel mengonfirmasi bahwa ancaman Hezbollah dan antisipasi berkepanjangan terhadap respon Iran mendorong para pemukim kejurang kebangkrutan. Pendudukan dibuat khawatir atas ketidakpastian serangan Iran Hezbollah. Menurut laporan, Hezbollah memang akan menyerang dan hanya menunggu saat yang tepat. Lembah BK Lebanon Timur diserang pasukan pendudukan Israel pada Senin 19 Agustus 2024 malam waktu setempat. Serangan yang menargetkan depot senjata perlawanan Hezbollah itu menimpulkan ledakan besar. Menurut pasukan pertahanan Israel, mereka menyerang dengan jet tempur Angkatan Udara Israel. Dikutip dari tribunews.com, serangan diklaim tepat mengenai beberapa fasilitas penyimpanan senjata Hezbollah. Berdasarkan video yang dibagikan AFP, kooperan api terlihat di lokasi ledakan. Sementara api yang juga tampak membumbung tinggi. Menurut media setempat, serangan udara menyasar empat desa berbeda. Namun tak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan itu. Warga kota-kota di Israel Utara telah diinstruksikan untuk tetap dekat dengan tempat perlindungan setelah ledakan tersebut. Pasalnya ditakutkan Hezbollah akan meluncurkan serangan balasan. Diketahui sebelumnya, militer Israel juga menargetkan depot senjata yang digunakan oleh militan Hezbollah dalam serangan udara pada Sabtu 17 Agustus. 10 orang termasuk, 2 anak-anak dilaporkan terbunuh. Ancaman serangan besar-besaran Iran ke wilayah Israel membuat cemas beberapa pakar. Pasalnya ekonomi global dinilai akan runtuh. Mohamed Omarandi, Profesor Sastra Inggris dan Orientalisme di Universitas Teheran, menyinggung peran Amerika Serikat dalam konflik Iran-Israel. Menurutnya, apabila Amerika Serikat terlibat perang, Washington akan rugi besar dibanding dengan negara lain. Morandi menjelaskan perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran di sisi lain akan meluas secara regional. Bahkan bisa mencakup diktator sekutu Amerika Serikat yang dianggap terlibat dengan Amerika Serikat. Dikutip dari tribunews.com, instalasi gas atau minyak di kawasan Teluk Persia dan sekitarnya dinilai tak bisa mengekspor apapun. Hal itu akan menyebabkan runtuhnya ekonomi global. Kondisi bisa menyebabkan depresi karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa abad terakhir. Sementara Iran tidak punya pilihan selain merespon dengan lebih tegas. Setelah serangan udara Israel menghantam konsulat Iran di Damascus, Syria. Hal ini terbukti dengan langkah Teheran yang peluncurkan ratusan drone dan rudalnya ke Israel pada April lalu. Kini Iran kembali mengeluarkan ancaman serupa setelah pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh terbunuh. Situasi di Lebanon Timur mencekam setelah pasukan pendudukan Israel menyerang depot senjata perlawanan Hizmullah. Ledakan besar terdengar yang diduka berasal dari senjata-senjata yang terbakar. Beginilah penampakan lembah BKD Lebanon Timur sesaat setelah serangan militer Israel. Ledakan muncul di tengah-tengah kobaran api. Dikutip dari The Times of Israel, pasukan pendudukan mengaku bertanggung jawab atas insiden itu. IDF mengatakan mereka menyerang menggunakan jet tempur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Serangan itu tepat mengenai fasilitas penyimpanan senjata Hizmullah. Lebih lanjut dikatakan IDF, serangan itu terjadi beberapa jam setelah seorang perwira IDF tewas dalam serangan pesawat nirawak yang meledak di Israel Utara. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan serangan Israel melukai delapan orang termasuk dua anak surya. Tak hanya di Lebanon Timur, IDF juga mengklaim menyerang Israel di Lebanon Selatan. Seorang anggota Hizmullah dilaporkan terbunuh. Identitas korban diketahui bernama Hussein Sulaiman. Menurut IUDM, Sulaiman merupakan anggota terkemuka unit roket dan rudal Hizmullah. Jet tempur Israel menargetkan depot senjata Hizmullah hingga menyebabkan kebakaran hebat di wilayah Lembah BK Lebanon Timur pada Senin 19 Agustus 2024 malam. Sejumlah warga sipil terluka akibat serangan itu. Dikutip dari Haritsu.com, Jet tempur Israel melancarkan serangan di kota Temenin-et-Tahta 70 km di utara perbatasan Israel-Lebanon. Sasaran serangan itu adalah fasilitas penyimpanan Hizmullah. Dikutip dari The Times of Israel, ledakan besar muncul hingga terjadi kebakaran. Menyusul serangan udara itu, sumber keamanan menyebut. Tak ada seorang pun yang tewas dalam insiden itu. Namun ada 8 warga yang terluka, 6 orang berasal dari Lebanon, sementara 2 lainnya adalah anak-anak dari Suriah. Sejumlah rudal diduga terpental dan mendarat ke sejumlah titik. Otoritas Penelitian Ilmiah Pertanian Lebanon mengatakan akan menutup stasiun penelitiannya di wilayah BK sebagai tindakan pencegahan. Pasalnya, rudal yang tidak meledak mendarat di dekatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!